Tersayat rasanya hati ini melihat bapak ini yang sudah usianya tua Di usia senja seperti ini masih tinggal di gubuk sendiri Masak sendiri, makan sendiri tanpa penerangan, tanpa listrik Bubuknya pun tidak ada penutup kiri kanan kalau hujan Ya begitulah Udah sakit ini 5 bulan Sehat-sehat ya pak Panjang umur sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat dengan Endri Makalangan Kumaha daramang sadaya Mugiawe salaminanya Jumpa lagi sahabatku dengan Endri Makalangan Semuanya segalanya selamanya diberikan kesehatan ya Sehatnya lahir batin Dimudahkan dalam segala urusan dan juga dimurahkan rezekinya Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini Mudah-mudahan video ini sedikit besarnya bisa memberikan gambaran Terutama bisa memberikan manfaat Bagi teman-teman Bagi teman-teman, bagi kawan-kawan, bagi sahabat semua Yang kebetulan mengklik dan menonton video ini Ya Mudah-mudahan Semuanya Sekarang dalam kondisi bahagia Hari ini sahabat Kita akan coba mengunjungi ke satu kampung Dan kampung ini namanya Kampung Cihasem Desa Muncang Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya Dimana ada salah satu gubuk Yang ditinggali Atau yang ditempati oleh Seorang bapak yang sudah Usianya senjak dari sebelah sana Sebelah atas Jadi gubuknya Hanya satu ya Maksudnya satu orang Yang menempatinya Dan makan sendiri Masak sendiri Tinggal sendiri Dan kita akan coba untuk melihat ke sana Ya bersilaturahmi Dan untuk menuju Gubuk tersebut Rumah tersebut Lumayan Sahabat Waduh Alhamdulillah Sampai bersin begini kawan Harus melewati Jalan setapak seperti ini Masuk kebun Ini kemana jalannya ya Ini kesini apa bukan Ini Alhamdulillah Ini harus melewati Jalan seperti ini Dan konon katanya Bapaknya sedang sakit ya Sudah lima bulan Ini kesini Ini kesini kali ini Ini ada bekas Bekas orang lain jalan Aduh Ini pohon manggis Ini pohon-pohonnya tinggi-tinggi Tinggi-tinggi sekali Kerumpun bambu Kerumpun bambu Ada cengkeh Oh ini sebelah sini Sawah Rupanya ini Sawah udah itu Padinya udah Bentar lagi panen Ini bekas Bersih-bersih Berarti ini ada Apa namanya Yang suka kesini Bersih-bersih Kebun nih Tuh di atas tuh Rumahnya Kubungnya di atas Tapi lumayan Ini masih Harus jalan lagi ke atas Lewat mana ini ya Lewat Sini apa lewat Lewat sini Oh ini nih ada nih Bekas Bekas jalan orang lain Bukan bekas Emang jalannya seperti ini Oh di atas tuh Nah Jalannya kesini Keliling Kesini aja nih Jalannya ke bawah Ya Kalau ke atas Kayaknya itu Galengannya Galengannya Pematangnya masih basah Coba kita ke bawah Kesini Oh ini kolam Lumayan kawan Oh sebelah kanan saya Ini apa namanya Selokan Ini selokan Eh cukang Cukang itu apa ya Kalau bahasa Indonesia Cukang itu Sasak lah gitu ya Jembatan Jembatan yang kecil Ini alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah Nyampe Kawan Seperti inilah Rupanya ya Tempat tinggalnya Si bapak Dan pas Kesini Si bapaknya Sedang Duduk-duduk Setelah Saya mengucapkan Salam Dan berjabat tangan Kemudian saya Ngobrol-ngobrol Disini Bahkan Sama teman saya Menanyakan Apakah Memang ini itu Tempat singgah Atau memang Tempat tinggal Kalau tempat singgah Kan biasanya Ini hanya Saung Sawah Yang kebetulan Kalau misalkan Sekarang lagi Nyawa Singgah dulu Nanti pulang Ke rumah Ternyata ini Tempat tinggal Kawan Jadi tempat tinggal Jadi dulunya Katanya agak Gede Ini saung Cuman Kena angin Ya Jadi seperti ini Dan setelah Saya Ngobrol Ternyata Bapak ini Masak sendiri Makan sendiri Katanya Apa Beras Kadang-kadang Suka ada yang Nyumbang Ya kalau hujan Ya Mungkin Air hujan Sebagian masuk Ya Kalau memang Katanya hujan Yang gak gede Suka disini Tapi kalau Misalkan udah Gak itu lagi Sampai hujan-hujannya Kedalam Suka ke bawah Katanya Ke rumah Saudaranya Dan setelah Ngobrol Panjang lebar Bapak-bapak ini Sedang sakit Sudah lima bulan Ya Jadi sakitnya Sakit Hermatik Katanya Bahkan sampai Kalau udah jadi Itu sampai Bengkak Kiri kanan Bahkan sampai Ketangan segala Gak kuat jalan Sudah berobat Katanya Ke Mantri Ya kalau di Itu kalau di kampung Ada mantri Pak mantri Bahkan Waktu itu Pernah minum Obat Katanya Sampai Apa namanya Ya Berjalan dari bawah Mau ke hubung Di Di tengah jalan itu Sampai mau pingsan Gak kuat Katanya Nah dia Memperlihatkan Kakinya Kalau sudah Jadi Itu udah Kambuh itu Sampai Bengkak Bengkak Katanya Kemudian saya Menanyakan Kalau Masak Kalau itu Makan dari mana Ya masak sendiri Makan sendiri Gitu katanya Terus kalau Kesehariannya kemarin Saya tanyakan Apa Jadi si bapak ini Jualan tape Ya Tadinya Jualan tape Puyum Kalau tape itu Tape singkong Puyum Sampai Dan dia Produksinya Disini juga Itu Kemudian juga Katanya Kalau Musim Buah-buahan Dia suka Jualan Buah-buahan Seperti ya Mungkin Manggis Duren Atau Buah apa saja Di kampung kan Ya dia suka Jualan Buah-buahan Nah Seperti itu ya Sedih Rasanya Saya melihat Dan ngobrol Sama si bapak ini Asli sedih Saya hanya bisa berdoa Tidak bisa membantu Apa-apa Hanya bisa membantu Dengan doa Mudah-mudahan Bapak sehat Ya Dipanjangkan umurnya Dan Sehat lahirnya Sehat batinya Mudah-mudahan Bapak digampangkan Dimudahkan Dibarokahkan Ya Rezekinya Mudah-mudahan Allah memberikan Jalan untuk Bapak Dari mana saja Allah itu Maha Maha segalanya Maha kuasa Dan mudah-mudahan Segala urusannya Bapak lancar Dan mudah-mudahan Roda dunia ini Berputar Pak Seperti roda Kadang-kadang Di atas Kadang-kadang Di bawah Dan mudah-mudahan Suatu saat nanti Bapak bertemu Dengan yang namanya Kebahagiaan Amin Mungkin cuma itu Pak Yang bisa saya Sampaikan ke Bapak Mudah-mudahan Doa terbaik Untuk Bapak Karena kalau Membantu dengan Harta Saya pun sama Ya Gak bisa Ya mudah-mudahan Apa yang Bapak Inginkan Apa yang Bapak Cita-citakan Terkabul Walaupun usia Sudah senja Seperti ini Ya seharusnya memang Seusia ini Bapak harus Tinggal menikmati Mungkin hasil Jerih payah Waktu muda Kalaupun memang Mungkin Gidiran anak Yang harus bisa Membahagiaan Orang tua Ya Orang tua Sudah sepul Seperti ini Mungkin Kalaupun Anak Mampu Ya Tinggal diem Di rumah Giliran anak Yang bisa Membahagiakan Orang tua Tapi ya Bukan mereka Mungkin Bukan tak mau Tapi Mungkin terbentur Dengan situasi Kondisi dan keadaan Yang perlu diingat Sahabat Bahwa Kondisi dan keadaan Seperti ini Bukan kehendaknya Maksudnya Bukan kehendak Bapak Bukan kehendak Kita Justru Sudah diatur Sama yang Maha kuasa Makanya Kita tinggal Tetap Semangat Ya Pak Berikhtiar Semaksimal Mungkin Berusaha Dan berdoa Dan jangan lupa Untuk Tidak meninggalkan Kewajiban kita Selepas itu Pasrah saja ya Karena kita hanya Diwajibkan untuk Berikhtiar Berusaha Urusan hasil Atau tidak Itu bukan Hak kita ya Itu Hak Prerogatif Yang maha kuasa Oke demikianlah Sahabat Video kali ini Asli saya Gimana ya Sedih Sedihnya apa Kok saya Gak bisa gitu Menyenangkan orang lain Pingin Sebenarnya pingin Membuat Orang seperti Bapak ini Bahagia Dengan kita Ditolong Kita pingin Menolong Semua samalah Pingin Menolong Kalaupun kita Punya rejeki Banyak Ya Bahkan seorang Jutawan Atau miliarder Pingin Kuliin tanah Bangunin rumah Cukup aja Sesuai dengan Apa namanya Ditinggal Ditempati lah Ya layak Ditempati Pingin seperti itu Tapi ya mudah-mudahan Suatu waktu Lain kali Kita bisa Membantu Siapapun yang Membutuhkan Baik teman-teman Video ini dari Sumbernya dari MJ Tasik Malaya Silahkan like Comment Share Dan juga Subscribe Memaafkan Mohon maaf Apabila Di dalam Video ini Ada kata-kata Atau kalimat Yang sedikit Besarnya Ya Menyinggung Demi Allah Tidak ada Satu Bahasa pun Bahasa pun Atau satu kata pun Yang berliat Untuk menyinggung Atau sengaja Untuk menyinggung Dan tidak ada niat Untuk merendahkan Siapapun Di hadapan Allah Kita sama Hanya yang membedakannya Takwanya saja Baik demikian Mudah-mudahan informasi ini Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman Semua Dari Kampung Cihasung Desa Muncang Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmal Jawa Barat Endri Makalangan Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Kehilapan Dan kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa